Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Pembina Pola Makan dan Dian. Ditolong oleh udara bersih. Pengaruh udara segar yang bersih menyebabkan darah mengalir lancar di seluruh tubuh. Itu akan menyegarkan tubuh dan cenderung menguatkan dan menyehatkan dan pada saat yang sama pengaruhnya dirasakan pikiran dalam bentuk ketenangan dan kedamaian. Itu akan membangkitkan selera makan dan menolong pencernaan lebih lancar dan membuat orang dapat tertidur lelap. Paru-paru harus diberi kebebasan yang sempurna. Kapasitasnya akan berkembang dengan gerakan bebas dan menciut kalau ditekan. Makanya terjadilah rasa sakit bagi orang-orang yang biasanya kerja kantor yang duduk membungkuk. Dalam posisi seperti ini, dia tidak mungkin bernapas dalam-dalam. Akhirnya, dia membiasakan diri untuk bernapas pendek dan paru-paru kehilangan kuasa untuk mengembang. Akibat yang sama terjadi kalau menggunakan ikat pinggang yang ketat atau baju yang ketat. Dengan demikian, persediaan zat pembakar tidak cukup banyak diterima. Darah mengalir dengan malasnya. Kotoran yang beracun yang seharusnya dibuang dari paru-paru Pada saat mengeluarkan napas, sekarang tertinggal dan darah menjadi kotor. Bukan hanya paru-paru, perut, hati, dan otak juga dipengaruhi. Warna kulit berubah menjadi kuning, pencernaan terganggu, jantung tertekan, otak buntu, pikiran kacau, semangat menciut, dan seluruh organ tidak aktif sehingga semuanya mudah diserang penyakit. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.